Satu pertanyaan terakhir di bulan September 2022 bakal kita selesaikan lawan Crowley Town Abis itu kita masuk ke bulan Oktober Dimana ada pertandingan dari kompetisi yang belum pernah kita mainkan Yaitu Papa John's Trophy Away menghadapi Derby setelah lawan Haru Gateway Jadi mari kita gas aja langsung Oke kembali lagi ke Channel CJ Kembali ke series Crew Alexandra Road to Glory Kerenmode kita di Viva 23 Jadi kita akan nyelesaikan dulu nih di bulan September Lawan Crowley di kandang Mereka kalau gak salah tuh Bentar deh Kayaknya tim papan bawah gak sih? Tapi gak bisa diremein juga sih Iya kemarin kita ngelawan tim posisi 2-3 kan Kita berhasil menang 6-1 Dan akhirnya berhasil Iya mereka di posisi 2-2 sekarang Jadi di atasnya 1 dari lawan kita kemarin Dimana akhirnya kita bisa lepas dari yang namanya Lustric Nah ini kan kita ngomong-ngomongin soal budget Kan ini kan berbahaya kan Loh 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 gak bahaya tak Bahaya banget kan ini kan Jadi akhirnya kemarin setelah ada saran dari warga Gue update short term IMO kita Btw yang long term masih lagi saya kerjain Tenang saja Terus yang alha afraid juga masih saya kerjain Jadi belum Belum gue tunjukin di sekarang ya Tapi pokoknya ini Gue udah update IMO yang short term Jadi supaya sesuai Bentar untuk yang objektif yang kemarin Yang menang 30 pertandingan kandang Itu sebentar Ini saya lagi Vivo Mobile Ini kayaknya ngayanya ya Ntar malam sih mau live streaming Makanya saya lagi main manager mode dulu ini Supaya daily Kelog terus HP saya Astaga naga Bentar Jadi IMO nya itu dibikin jadi beda Yang short sama yang long term Jadi untuk yang 30 pertandingan di kandang kita menang Itu untuk yang long term aja Buat yang increase kapasitas stadion 5000 kursi Terus yang short termnya Ini saya sudah update Nah Jadi baru Muncul baru Dan ini tujuannya untuk membantu keuangan kita Simple Menang 3 pertandingan Gak ada batas waktu Semua kompetisi boleh Dapat duit 100 ribu Lah enak banget lu bang Kalau gak punya duit tinggal begitu Eh jangan sembarangan ngomong anda Ini duitnya pun juga cuma 100 ribu Lu kira bisa pakai buat apa 100 ribu Apakah bisa buat permanen infinikan Gak bisa 100 ribu bisa buat beli main Enggak Ini cuma untuk mengamankan aja Supaya gak bahaya Situasi kita Karena kalau misalnya minus budget Kalau ntar tiba-tiba mesti keluar duit Buat bayar akomodasi Atau gue nambahin main ke Akademi Yang kemarin tiba-tiba berkurang 50 ribu pounds Ya ancur minus gimana gitu loh Jadi dengan adanya ini Ya ada sesuatu yang mesti kita lakukan juga Mendorong lebih untuk menangin pertandingan gitu kan Lebih cepat lebih bagus Memang 100 ribu ini juga bakal bisa berguna Untuk kita akhirnya bisa promosiin Brandon dan Ronaldo Kuatai dari Akademi Yang sekarang kalau boleh jujur nih Lagi terjebak mereka disitu Saya udah mau promosiin mereka Cuma gak bisa gak ada duitnya Setiap kali promosiin mereka Mereka kita mesti bayar 20 ribu Setiap kali promosiin pemain dari Asia Tenggara Alah istilahnya Kemarin Santiago Rubrico kita bayar 20 ribu gitu loh Jadi Gue sengaja Budgetnya pun tambahannya juga gak banyak-banyak amat Kalau gue mau bikin sejuta juga bisa Tapi kan gak seru Jadi yang masuk akal aja lah 100 ribu gue rasa tuh oke Bisa cukup untuk kita Bayar 40 ribu total berarti Brandon dan Ronaldo Diregis dapetin work permit untuk main Di pertandingan EFL itu Habis itu juga sisanya ntar yaudah kita diemin aja di budget kita Untuk mengamankan Sambil kita berusaha untuk nyelesaian objektif yang clean sheet benefit Yang itu hadiah uangnya 1 juta Tapi untuk dapetin itu kan mesti 10 clean sheet Susah banget kan Terus untuk yang trust the youngsters Kemarin gue udah cek 3 pertandingan episode kemarin Itu cuma 1 pak Plus 1 doang makanya dari 8 jadi 9 2 pertandingan salah satunya lawan Salford Iya gue mainin 3 main U20 Tapi di menit 57 gue udah ganti Salah satunya jadi gak memenuhi Karena 3 main U20 tersebut mesti main at least 60 menit Jadi episode ini gue mesti inget gitu loh Meskipun saya lagi emosi-emosi karena kalah mulu Tapi tetep mesti inget ada objektif yang mesti selesain Kalau misalnya mau ganti main berarti ya di atas menit 60 aja biar aman Gitu ya Jadi kira-kira itu untuk update-annya AMO Ada sedikit perubahan untuk membantu kita Dan sekarang kita bisa langsung gas ke pertandingan pertama Ini ada player conversation Dari siapa? Coba kita lihat Dari Rio Adebisi Oke Ada satu lagi yang mau gue bahas Tapi nanti abis ini aja kita masih tutup pertandingan dulu ya Soal Afiliasi dengan Dortmund yang mungkin bisa mulai kita manfaatin Jadi kita mulai dengan press count dulu Ini pertandingan di kandang Division Rifles Manager Mode Udah start Datu Sono silahkan dah Selama saya gak record lumayan bisa dapat berapa Nyampe gak 10 pertandingan Kalo gue nge-record satu setengah jam nih Lumayan kan Loh kok matchmaking unavailable Aduh Seriusan Apa ini Ifa Mobile Leng ngebug kah Apa lagi maintenance Why has the team been struggling It is hard to be sure Meskipun ya jawabannya jelas udah Ultimate Mereka kalo bisa lu liat di komen Gue gak mau menjadikan ini alasan sebenernya Cuman ya ada orang-orang yang emang kebetulan main Viva juga Main Keren Mode juga Main di EFL itu juga Pake difficulty Ultimate juga Ya ngarasan halnya sama Tapi ya menurut gue itu bagian dari Kesulitan yang justru bikin jadi seru lah Mengajudkan justru diawal bisa clean sheet Twin Streak Anjir Apa itu? Itu sama aja kayak saya tiba-tiba punya pacar sekarang Maksudnya sesuatu yang kayak Ya gak ada prosesnya gitu Kok tiba-tiba dapet pacar Gak mungkin dong Gak ada PDKT dulu Gak ada apa-apanya dulu Tiba-tiba Sudah yuk kita langsung Play match aja Oh sama ini Ajar kemarin Itu The Telford Ini pak Apa Mari kita buktikan Isu-isu yang bilang bahwa Jersey Alternated Kitnya ini Bikin kita menang Ya coba aja Maksudnya gue Ya sebenernya gue gak percaya Hal-hal beginian sih Tapi ya Kemarin terbukti Pertama kalinya kita pake jersey ini Pemain Bukan cuman dari menangnya loh Dan bukan cuman gue yang ngerasain Ternyata Tapi lu juga Sebagian ngeliat Emang pergerakan pemainnya Jadi lebih oke Gak tau ngaruhnya dari mana Gue juga gak ngerti Jelah harusnya Memang gak masuk akal itu Oke Terus Untuk formasi kan Ya kita tetep pake formasi ini aja Keeper Sudah saatnya kita balik Mainin si Beedle Yang actually sekarang ratingnya udah Plus 2 berarti ya Dari 59 di awal remote Jadi sudah 61 sekarang Terus Untuk right back Kita bisa mainin si Robertson dulu Yang lebih punya pace Williams Gak ada BC aja Ada BC udah back Kemarin kan gak bisa dimainin Emang Terus tetep Thomas Wakwe Finnegan kemarin Baru nyetak 2 gol Pak Brace Terus Ain Lee Finnegan Sudah kita permainin Eh Belum ya Finnegan tuh belum kita permainin Wait Yang kemarin kita permainin siapa sih Oh iya belum Kemarin tuh kita brook sama si Brook sama si Brook sama Kok saya jadi lupa loh Ini Baker tuh masih belum bisa dimainin gak sih Oh udah bisa loh Hah Brook sama Astaga naga Ntar Brook sama Awal Robertson Kok Kok ya lupa Ini Baker udah bisa masuk ke bench beneran Ya kalau misalnya udah bisa Langsung sikat aja Pokoknya kemarin Gue udah sesuai sama yang gue bilang ya Gue udah potong 20% Untuk Penyembuhannya dia Ini U20 Udah Davidson 16 tahun Terus ada Bueno Oh Bueno 20 tahun loh Wait Jangan-jangan kemarin jadinya sebenernya gak plus 1 sama sekali Gue kira Bueno 19 tahun loh Kalau Finnegan sih U20 Wah iya nih Oh ini Beedle sih Ntar-ntar Ntar gue mesti Ntar gue mesti cek tuh Jangan-jangan yang kemarin gak plus 1 tuh Karena Bueno keitung Kehitung pemain U20 Gatau Itu kalau gak salah pertanyaan terakhir deh tuh Yang bikin kita jadi plus 1 Tapi untuk sekarang Udah ada 3 pemain U20 Udah aman Yaudah Jadi langsung saja kita Sikat Kalau misalnya bener-bener bisa dimain Baker yaudah Bagus berarti nih Coba aja Bisa Oh bisa lu Bener lu Mungkin gak bisa jadi starter Tapi bisa maksud dari best berarti Ya dia Ya maksudnya harusnya dia tuh Jadwal baliknya tuh Tanggal 20 November Ini baru Ini masih di bulan September kan Kayak lebih cepet sebulan Ya ini mirip kayak kasusnya kemarin Ada Yemi sih Ada Yemi sama Mokoko yang di Dortmund Kasusnya mirip-mirip Padahal sebenernya tanggal Tanggal Ya mungkin itu tanggal fully fit sih 100% fit gitu ya Jadi sekarang mungkin sebenernya Karena masih ada lambang flasternya tadi itu Masih cedera Masih kayak Berapa? 70-80% Cuman ya udah bisa dimainin Makanya kan Biasanya kan diingetin Kemarin kan medical staff juga dibilang bahwa Ya ini dia udah di Udah dikasih status clear Sama medical Untuk ikutan latihan Tapi lo tanggung jawab sendiri Kalau misalnya lo mainin dia Sebelum dia 100% Karena rentan cedera lagi gitu loh Ya Seperti biasa Main dirumah di Mournflake Stadium Dan mari kita Dengarkan antemnya Oke ini saat ini Lepen kru Aleksandre Look over sama Connor Thomas Jadi partnership center back kita Ada BC back Roberson gajir mailer Hagi Davidson masih di depan Ellie Bueno Finnegan Dan Wakwe DM Beedle Back ke Sun Eleven Mirip banget sama Jersey Fulham gak sih Gila Adidas juga lagi Dom teleport Mantan pemain muda Tim prime milik Soalnya gue nih Cuman gue lupa Cuku Meka Tapi ini bukan Cuku Meka Chelsea kayaknya Oke Ayo fokus Ingat kemarin udah menang nih ya Jadi ya harapannya bisa ngelanjutin itu Apalagi ngelawan timnya juga yang gak jauh beda daripada Lawan terakhir kita kan Posisinya kan Langsung saja yang di akhir obat pertama dari Mournflake Stadium Crew vs Crowley Crew Crowley Agak-agak beda tipis tuh namanya tuh Apakah saya akan mencoba Taktik atau formasinya Om Botak semalam Gila sih Bener-bener City Dia tuh pake Pake 3 back kan 3 back Tapi kalo misalnya Lagi situasi nyerang Tuh langsung berubah gitu loh Formasinya Pelanggaran tadi ya Emang mungkin belum Squad kita sekarang kayak Belum punya Cukup kualitas Buat bisa transisi kayak gitu sih Kayak ganti formasi Pas lagi Nyerang atau lagi bertahan gitu loh Jadi lebih baik Sabar dulu Nunggu mereka berkembang Ini kan Lebar sisi kanan Ada Sean Robertson Kirim ke tengah Dan AG Masuk 1-0 Awal yang bagus AG bener-bener top scorer kita ini sih Bukan cuma sekedar top scorer di IFL League tuh di Liga Tapi emang top scorer kita Crew Alexander di semua kompetisi Gila Simple Dari sisi kanan Robertson yang dimainin ketimbang Mahler Meskipun dari kemarin Mahler Kalo lu perhatiin tuh di Twitter Di polling marathon match Dia masuk mulu pak Ke nominasi Karena memang kontribusinya ada terus berarti Sebenernya gak menang duel udara AG Cuman positioningnya dia aja Dia ada di sisi kanannya Kapten Crowley Lynch Jadi ya bolanya datang dari kanan kan Dia di luarnya bisa nyampe ke bola Ini goal ke 7 kah? Kalo gak salah Atau 8 9 goal oke Tidak bisa berhitung saya ternyata Satu lagi Dua digit Oke awal yang bagus Awal yang bagus Jersi hitam kayak ini bener-bener loh Eh itu sih ADE nya sih Liat deh mukanya Cukup meka Kartu kuning dia Mirip banget gak sih? Sampai gaya rambutnya juga mirip Oke Robertson Davidson ke Finnegan Dorong ke Robertson Dapet lagi loh Kasih ke belakang Finnegan Outside fucat Tapi bolanya kenapa begitu tadi? Aneh banget Liat deh Aneh banget loh Harusnya kan begini bolanya NukiK ya Namanya juga outside fucat Tapi ini bolanya malah melambung lurus gitu Gak udah sih ada apa-apa Liatin terus Pokoknya Finnegan Pokoknya kita Aduh kok gak boleh sebut lagi Mesti berusaha mendapatkan Itulah Imo The Titik-titik-titik benefit Begitu kita dapet duit itu Prioritas utamanya langsung buat Permarenin Ryan Finnegan Karena maksudnya kayak Gue rasa ya Setelah kemarin dinyetak 2 goal 1 pertandingan Sebagai center mate Yang sebenernya Tugasnya bukan nyerang Sudah membuktikan sesuatu gitu loh Awas Oke Ayo Bidol Tolong Bidol Saya ingin Bidol yang seperti di Awal-awal Musim 4 pertandingan awal Bisa 4 Kali Tidak kebobolan Harus hati-hati Robertson Telford Waduh Diputer Nadesan Nice tackle Look offord Kapten Ya Lihat offord tuh Nah kasih aja Oke Boleh Boleh pak Gas Angkat Mengarah ke Agi Gak jelas Boleh diapain Agi barusan Counter attack Gak ada Gak ada offord nih Sendirian Connor Thomas Telford Anjing Anjing gua kirak bobolan Saya kirak bobolan pak Udah gak bisa berkata-kata apa-apa tadi Setaga Hei Oke fokus 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 Tolong fokus Ngapain barusan Bidol Terima kasih Bidol Kona pertama Crowley Duel Ayo Bueno Ayo Bueno Nice tackle Ada BC Connor lagi Crowley Oke Pawel ke tengah Ada BC Gagal Tapi ada Bidol Langsung depan sih Itu kosong pak Nyampe gak Coba lihat Wih Bagus distribusinya Bagus Tepat itu Cuman gagal dikontrol aja Ada yang lari Nice tackle lagi-lagi Dan look over Ailey Oke Kasih Davidson Angkat Oke bagus sekali Agi Masuk bolanya Tidak Bagus Bagus Nice try Bueno dua udara Tolong benda menangin Oke Kalung Ailey Aduh Kaki panjang sedikit Dapet itu tadi Pawel 32 menit Sudah berlalu Di Mournflake Stadium Masih keunggulan Satu gol Untuk tim tuan rumah Cukumeka Dijaga Robertson Aduh Jangan sampai dia ke dalam Ini ke pinggir Ya ampun Bisa begitu loh Kayak mau passing Terus gak jadi passing Malah muter badan Tutup 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 Awas Good save Beedle Ini saya paling males Diputer-puter disini Good block Thomas Buang dong Bueno Good Agi Hey 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 Jangan kegampangan Ngasih bola juga Kita udah susah itu Buat ngeluarin dari Roto penalti Backbacknya Pemain depan Main buang-buang bola Astaga Cukumeka Diulang lagi begitu Liat kan Dari pojok kanan Dibawa ke tengah Diputer-puter Ke pojok lagi Ketengah lagi Dibawa ke dalam Buang 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 Hey Astaga Memang anjing ultimate sih Corner Belum selesai ini Belum selesai pak Masih lagi diserang ini Ya duel Bueno Oke Offward Offward Ah bagus 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 Lagi nih Ngulang lagi Liat nih Ngulang lagi Anjing Liat Nice tackle Oke Akhirnya lepas juga Kita Anjing bener-bener Capek lu Gila Dah Agi Oke Davidson Yuk Ayo Bawa-bawa-bawa-bawa Liat tengah Bagus sekali Ailey Agi Dor Mampus Mampus Lu gaya main cuma satu Begitu doang Anjing Kerat ultimatein Bangsa Tolol Silahkan lu puter-puter aja Bawa ke pojok Mau pastikan ke tengah terus Liat kita counter sekali Kena lu anjing 2-0 Brace dan Agi Itu namanya counter attack Barusan Gatau counter attack ya AI ultimate ya Oh sayang sekali Kita tahu Counter attack Kita gak cuma punya satu cara Untuk nyerang Kita punya banyak cara buat nyerang Let's go Good job Come on Ingat menit 60 baru ganti pemain nanti Gimana orang gak toxic coba Gimana gak kesel coba Lu setiap pertandingan dibobolnya kayak gitu Bukan dibobol Maksudnya kayak diserangnya dengan cara kayak gitu Nice 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 Lanjutin Orang mau nyantai-nyantai Si capek abis putsal semalam Anjing abis itu nonton bola Begadang Pengen tiduran gue Bapak kedua akhir-akhir Mau nyantai-nyantai Mau main game Untuk refreshing Lu kok jadi Memancing emosi Marah-marah terus Oke Nice Tapi tidak apa-apa Wuh Salford laik tinggal 2-0 Dari Barrow Lah ini Barrow Yang kemarin kita kalin 6-1 kan Udah bahaya tah Yuk Bapak kedua Let's go Salford masih pemuncak lasa main gila Dah tutup ada PC Marah-marah itu meskipun Meskipun gue udah tau mereka bakal nyerang lewat mana Dan passing kemana Tapi tetap susah di intercept gitu loh Telford Ah si anjing Bener-bener loh Good save Beedle Sumpah Beedle sih Penyelamatannya krusial-krusial Ini loh udah bolong tuh liat Bagus Bagus banget Aduh Corner lagi untuk Rolly Jadi kalo lu ngeliat orang di ultimati mainnya kayak gini Kan kebayang tololnya kayak apa kan Otaknya berarti kapasitas otaknya sama kayak bot Sama kayak AI gitu loh Satu cara ke bawah bulan gue Kayaknya lu udah tau dia bakal passing ke situ Cuman lu gak bisa Gak bisa antisipasi Ya kalo misalnya sekarang kita ada faktor karena memang kualitas pemainnya juga Atau di buat interceptionnya lah dan lain-lain gitu loh Bola udah lewat depan dia Gue udah sambil mencet L2 mungkin Tapi gak kena juga Gak akan rebut juga gitu loh Hilang clean sheet kita Ya dari tadi saya mau ngomong untuk clean sheet Liat Sebenernya bisa ya tuh Beedle Dia udah ada disitu soalnya Oke 2-1 Masih nunggu 1 goal kita Dom Telford nyetak goal Oke Wakwe ke Bueno Liat kiri Lari ada BC Ayo kita balikin lagi Ke selisih 2 goal Corner Corner pertama nih kita Salford nyetak goal tuh Dapet 1 Anjing kok bisa gak corner Halo Enly Dapet Oke Andre Davidson Dan Agye Kita cuman 40% ball possession BTW ini tim posisi 2-2 loh anjing Tim posisi 2-2 Mainnya sama aja kayak Bayern True ball Oke Enly Oke itu bersih sih Itu bersih tacklenya bagus Itu tidak bagus tacklenya Bueno Ayo Bueno balik 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 bro Balik bro Pinggir lagi Pinggir lagi Hari-hari Main bola ke pinggir Mojok terus Passing ke tengah Tungguan shoot langsung buang Good save Biddle Agye 2-3 dimenangin Bagus sekali Davidson Berhasil melewati Striding tackle Cukup keras barusan Enly angkat bola Agye nya kagak lanjut Lari tadi Hei dapet Kasih Kelamaan Kelamaan Cocok Udah udah menit 60 Dilewat nih bisa ganti main Plus 1 berarti ya Trust the youngsters kita Plus 1 Nah kebaca sama Offord Liat nah itu contohnya barusan tuh Udah kebaca Udah tepat arahnya Udah kena kakinya Offord barusan Tapi bolanya tetap molos Karena atribut Interception nya Belum tinggi gitu loh Dapet Duh Dia gak bisa nangkep lagi tuh Kayaknya butuh Menyegarkan Beberapa main sih Gak juga Sebenernya sih Fine-fine aja mereka Paling Robertson aja nih Stamina sama Adebisi William sama Mellor Masuk dulu Terus Sepertinya tabiner Gati Bueno Supaya lebih offensive Get forward Mendingan kita ngarepin Yata 1 goal lagi Daripada nahan 1 goal kayak gini Jadi mendingan lebih nyerang Justru kalau Karen kayak gini Percuma mereka Puter Kita mau defense pun Mereka puter-puter terus Lama-lama akan bolong juga Anjir Kecuali Beedle nya lagi on fire Kayak tadi Tapi kan itu pun Ini Beedle lagi bagus banget Timainnya Pak Satu pertanian nih Tapi itu kan ada bolong juga Tetep Nadesan Nice tackle Oke tabiner Ya cakep Oke Lebar dong Itu Zach William Saya gak mau main lebar itu Masa masih gue play Yardlock sih Oke Wakwe Agi Ini dia Williams Agi angkat bola Ke Drevitsen Tidak Dua udara gak menang Tapi ada Thomas Kasih langsung ke Jolta Winner Angkat jauh Bagus Now Kepelanan Pak Good workwee Dapet Maler Oke Agak bahaya sebenernya tuh Baru sampai gitu tuh Veneziable kah Nah sal Beedle lu Ini fullback ngapain ya Pada naik gantung Di atas begitu Oke Bagus Beedle Calvin Maler Ryan Finnegan Dorong Kasih Ya Astaga Masih bisa kerebut Bola kita Thank you Ganti main dulu aja Sisa Masih ada sisa 3 sub kita kan Oke Ehm Poli ceknya tiainly Terus Iya backer bisa back ini pak Udah Come back Baker Richardson Terus Kita bisa masukin Oriordan Oh abis ya Maaf Gak jadi Selamat datang Setelah menepi Untungannya sih jadi kayak Cuman sebulan dua bulan ya Karena cedera Courtney Baker Richardson Akhirnya kembali Oke Itu dia Baker Setuan bola pertamanya Wakwe ke Holy check Cakep Tabiner Angkat bola Zach Williams Kasih ke tengah Bahaya banget tuh Umpan-umpan begitu tuh Baker Richardson Anjing Gue gak yakin Lu ngeliat dengan bener Yang barusan dilakukan Sama Baker Jadi ada baiknya Kita replay Itu kalo goal Nih ya Nih disini nih Disini nih Anda liat dari sini nih Anjing itu kalo goal Fix goal of the season pak Nih Dia control Terus dia flick Ankle breaker Set Jatuh pemainnya Set Gak ada apa jatuh Eh jatuh bener-bener Terus dia hajar kayak kiri langsung pak Tapi gak goal Kena Mr. Gawang Anjing Udah gitu Mantul ke bawahnya tuh Gak ngeliatin Gas Bangsat bener-bener Welcome back Baker Ini bola siapa Uptainnya tadi keluar Setterback padahal tuh Oh Connor Oke ambil pendek aja Setterback Telford gak boleh jadi Berewak begitu dah Oke Tabiner Angkat bola Woi sikat dong dia Bagus Thomas Hei Apa sih Sid Masa ya pelanggaran Duh baterai Baterai abis Maaf Sabar sabar Oke Masih ada 5 menit Mari kita pertahankan Keuguran 1 goal Glad win Semoga saja Nguin kita Fellows Dalemnya dong Tengahnya ini loh Ini loh Nah di sisi situ tuh Kok lo gak dijaga Duel Bahaya Awas Gila Hampir tuh Oke Offord Kasih ke Mellor Finigan angkat jauh Si kiri Lumayan kosong Zach Williams Dan AG Shit Itu keras itu Tabiner Angkat bola Mengarah ke Baker Oh shit Oh shit Oh shit Offside Harusnya tadi tabiner aja Gak lanjut lagi Abis baru kasih ke Baker Berapa nih jurutain Berapa nih jurutain Berapa nih jurutain nih Habisit Berapa nih jurutain nih Oi Halo 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 Bidul bidul Oke habis Gak adonan fluidnya loh Ini jangan di prank Kayak kemarin Timnas di final Oke kemenangan kedua Beruntun akhirnya Gue tau lawannya Tim posisi 23 dan 22 Dua pertanyaan terakhir Tapi ya Lu udah liat kan Mereka mainnya kayak gimana kan Maksudnya Tadi tuh Di momen-momen kita lagi Serangat terus-terusan Bisa aja kita kebebanan Dua atau tiga gol gitu loh Dan kalau misalnya itu terjadi Yaudah Sama aja kayak kemarin-kemarin Kisahnya ceritanya Untung kita bisa Tentang dua gol duluan Full time Dua gol dari Agye Berhasil Memenangkan Kru Alessandra Di match day Sepuluh IFL League 2 Plus tiga poin Dan Berita baiknya Baker Richardson juga Sudah kembali Dan sepertinya Yaudah liat aja 60% Bol possession Ini tim posisi 22 Liat Bisa megang bola 60% Terus punya 11 peluang Dua kali lipatnya kita Pasnya akurasi kita Bener-bener konsisten Di angka 8-8 terus Dari kemarin Mereka punya 7 shot on target Kita cuma 3 2 aja di goal Untungnya Jadi secara permainan Kalah kita Secara permainan Tikus God Kalah kita Mereka puter-puter Bol di pojok terus Anjing Posisinya makin tinggi dong Oke jadi ini match rating Liat Offord 3 Stuntacle berhasil 1 Interception 1 Clearance 2 Offensive Duel menang 6 Defensive Duel menang Dan 2 Duel Udara menang Penampilan Kapten Bener-bener gila Wakunya cukup bagus nih 3 Stuntacle berhasil Pak Terus Robertson tadi bikin assist Ditambah ada beberapa Defensive Actionnya dia Tapi Beedle sih Beedle 6 save Jadi gue akan masukin Beedle Meskipun dia gak di top 4 ya Match rating Tapi kan sebenernya sama kayak Robertson ya Angkanya 7,1 Tapi Beedle kontribusinya Gila banget sih pak Mantap sekali Terus assist dari Robertson Sama dari Ainley tadi ya Oke Sayang banget Ini masuk ke highlightnya nih Peluangnya Ah kagak masuk Peluangnya si Baker tadi Untuk gue udah replay sendiri loh Dah langsung lanjut Salford di Bantai Baro 41 Oke Menarik sekali Berarti Trust the youngsters kita plus 1 ya Itu Updater AMO Sama Kas copy Kas copy kan kita mesti menang 3 pertandingan Kita sudah 1 dari 3 Ya sebenernya kalo misalnya episode ini kan gue bakal main 3 pertandingan Kalo misalnya kita bisa menang 3-3 nya yaudah kelar Langsung dapat 100 ribu 100 ribu punch dari sponsor Great win and great performance from AG Luar biasa AG Jadi firepower kita di depan bertambah Meskipun dengan duet AG sama Under Division Sejauh ini oke-oke aja Cuman ya Bisa jadi ada opsi lain kan Ada-ada Baker Nah yang tadi gue bilang gue mau bahas berkaitan dengan afiliasi dengan Dortmund Adalah ini Pemain yang mau kita pinjemin Ke Dortmund Kita itu cuma bisa pinjemin 3 pemain ke 1 tim yang sama Itu regulasinya Jadi Gue mikirnya Ada gak pemain di squad kita Yang sudah dapet status homegrown club Atau sudah status homegrown nation Dan emang lagi gak otomatis jadi homegrown club Artinya usianya udah di atas 21 tahun Kalo misalnya ada kita bisa pinjemin mereka ke Dortmund Lumayan maksudnya kayak Di satu sisi tentu saja ngasih mereka pengalaman Dortmund 2 ya Thank you for your time Ngasih mereka pengalaman main di kasta ketiga di Jerman kan Dan satu lagi keuntungannya adalah ngurangin beban gaji kita Gue gak tau deh beban gaji tuh Eh maksudnya kayak split gaji tuh bisa diatur atau enggak Nah Gue buka sarang excelnya deh Bentar gue belum buka sorry Saya buka jadi datanya gue kan udah save semua kan Ini datanya gue bikin excelnya tuh di satu excel yang sama Dengan Man of the match ya Jadi gue gabung aja tinggal gue Ubah-ubah tabnya Nih Nanti itu mereka lagi OTW Dapet status homegrown club Kayak contohnya nih si Ini kelihatan gak sih? Nah segini kelihatan lah ya Segini kelihatan tah Nah kelihatan Tuh ya Contohnya nih si Si Zach Williams Dia kan udah punya homegrown nation Tapi dia lagi OTW jadi homegrown club Dan akan selesai Ini semua data gue ambil dari future manager ya BTW Karena mereka lengkap disitu kan Dan mereka Dan si Zach Williams tuh baru dapet Status homegrown club Di tanggal 26 Juni Dengan catatan Dia main terus Di Corolla Sandra Jadi contoh Zach Williams ini Kita gak bisa pinjemin dia kemana-mana Apalagi ke Dortmund gitu loh Jadi Jadi sebagian besar main muda kita Oriordan Davidson Davidson juga akan dapet Belum dapet status homegrown club Ada hitungan tersendiri ini Terus Meskipun dia sebenernya udah 9 tahun Udah ada di Corolla Sandra Tapi kan dia masih 11 tahun kan Jadi belum 3 tahun di antara usia 15-21 tahun Dia main di Corolla Sandra Terus Finnegan juga sama Udah ada nation Tapi lagi OTW club Nah kebanyakan main muda Begitu Nah berarti Kalau misalnya kita mau minjemin pemain Kan gak masuk akal juga Kalau misalnya kita minjemin pemain Yang udah berumur Maksudnya buat apa Memang ngurangin beban gaji Tapi mendingan kita jual aja Kayak contohnya Makanya si Elliot Navid Sama si Chris Long Jadi gue mikirnya tuh Ada beberapa pemain Seperti Contohnya ini Lu liat Rio Adebisi Rio Adebisi itu kan Maksudnya dia masih relatif muda dong Berapa sih 22 tahun Kalau gak salah Dan dia sudah punya status homegrown club Udah setrip Progress homegrown itu Udah selesai Jadi kalau misalnya kita minjemin dia ke Dortmund Ya udah Ketika dia balik Dia tetap jadi homegrownnya Kralesandra Gak masalah Gitu loh Jadi kita bisa Offload Adebisi Jadikan Zach Williams Starter Nah tapi Pertanyaannya Apakah itu akan mengurangi kualitas tim kita Karena kan Adebisi itu kan Starter di left back Kalau misalnya kita lihat dari angka rating Dia lebih tinggi daripada Zach Williams Terus Pemain lain Siapa lagi yang kira-kira bisa Yang umurnya itu masih Kayak Oxford Gak mungkin Dia udah punya status homegrown club Tapi gak mungkin lah Kita pinjemin dia ke Dortmund Dia kapten Dan dia punya Peran yang krusial sekali Nah pemain-mainnya seperti kayak Si Regan Griffith tadi Dia masih 22 tahun Dia sudah punya status homegrown club Ini bisa Bisa kita pinjemin Ke Dortmund 2 Terus Ada lagi mungkin Bueno tidak dong ya Bueno kan dari Dortmund 2 Ngapain kita pinjemin ke situ lagi Bueno juga Maksudnya Di squad kita Tim utama juga kan Di starter mulu gitu loh Terus Bisa lagi mungkin Brook mungkin bisa sebenarnya Karena Brook anyway ya Gak ada progression Bapet status homegrown Karena Sandra juga Dia udah 22 tahun Dan dia nasionalnya Australia gitu kan Itu bisa Terus Ini siapa nih strip Billy Sass Davis juga bisa Sebenarnya Dia udah 22 tahun sekarang kan Terus Robertson Robertson juga bisa Cuman kan kalau Robertson pun juga sama Kayak tadi si Luke Offord Maksudnya dia tuh starter Hitungan Sama ini ya Ini gue kira-kira Kasih lihat gue kayak gini lah Gue bikinnya lah Simple jeninya kan Ini pokoknya tiap kali selesai polling di Twitter Merda Match Gue langsung update disini Ini gue gak tau deh Yang kemarin tuh Yang 2 hari lalu Kayaknya belum gue update ya Jadi yang sejauh ini punya paling banyak Kemarin gue bilang kan Andre Davidson Ya jadi kira-kira begitu Nah ini Gue gak langsung gerak sekarang Gue minta Saran dari lo aja Kalau misalnya menurut lo Gak masalah Kita Pinjemin ADBC ke Dortmund Untung orang ini Beban gaji kita Terus untuk kasih dia pengalaman Ya silahkan Tapi berarti kita mesti Jadiin Zach Williams starter Woy Apa ini Coba kita bandingin deh sekarang Coba kita bandingin aja Kalau kita bandingin nih Zach Williams tuh 18 tahun Adebisi masih 21 tahun Jadi masih muda dua-duanya Beda ratingnya 3 Sama-sama Kidal Sama-sama 2 bintang Skill Moves 4 bintang Weakfoot Work rate-nya Adebisi high medium Williams tuh medium-medium Adebisi main Inggris Williams main Wales Kalau misalnya kita liat Langsung mentah dari sini Ya keliatannya memang Secara pace aja Unggulnya si Adebisi Kemampuan defending Dan physicality-nya tuh Unggul di Williams Tapi Adebisi juga Secara passing dan dribbling-nya Juga cukup jauh Bedanya Lo liat Acceleration agility Jadi kalau misalnya Kalau misalnya lo ngerasa kita sanggup Tanpa Adebisi Ya gas Paul ayo Tapi kalau misalnya Menurut lo agak bahaya bang Ya jangan kalau gitu Tapi kalau tadi si Griffith Reagan Griffith itu kan 22 tahun kan Menurut gue sih boleh aja Kita centerweight numpung juga Dia gak bakal main juga gitu loh Jadi kayak yaudah Gue gak bilang bahwa gue sudah 100% menyerah Gak akan ngembangin dia Enggak Tapi mungkin Kita mendingan kayak mainin Owen Lan Yang masih 17 tahun 18 tahun sekarang sih udah Webster masih 17 tahun Mendingan kita sejam terang ke mereka Siapa tau Griffith tiba-tiba Tadi Dortmund 2 Jadi starter dan main buru Dan bagus dan ratingnya berkembang Misalnya kayak selesai kita pinjemin ke mereka Udah tembus 60 Ya bisa jadi opsi Pemain yang kita pinjemin keluar Udah banyak pengalaman dari Cranwood sebelum-sebelumnya kan Bisa datang kembali Setelah setahun 2 tahun Jadi pemain yang berbeda Jauh gitu loh Itu bisa banget Jadi Kira-kira itu yang saya mau Bahas sama anda Boleh silahkan langsung kasih Saran saja di Comment Oke Ini anyway gue Kayaknya udah boleh atur sih Saya lupa tadi atur Jadi Langsung Beedle Balik ke situ Terus Robertson Terus Baker Naik ke situ berarti ya Ya udah Bentara aman Gue rasa sih Duetnya Luke Offord sama Connor Thomas Oke kok Gak buruk sama sekali Nah Ini pas banget anjir Nah ini juga sebenernya tuh Gue kemarin kepikiran Kalau misalnya kita ada tawaran masuk Kalau misalnya deal Kan baru-baru cabutnya Si Chris Long tuh baru cabutnya kan 1 Januari dong Karena sekarang kita lagi Di luar transfer window Nah ya lagi gak dibuka gitu Transfer window kan Tapi gue bisa mungkin Minta 50% bayar di muka gitu loh Jadi kita ada dapet 70 ribu Ntar sisanya ditambahinnya pas 1 Januari Bisa juga Cuma ini 155 ribu Wih gila loh Dia mered value 180 Gila Coba-coba-coba Masa ya Di bawah mered value sih 27 tahun loh BTW kalau misalnya lu Merhatiin di relife Si Long ini baru aja Perpanjang kontrak 2 tahun kalau gak salah ya Atau Eh atau setahun ya Bersama Kralasandra di relife Tapi kita udah gak ngikutin kan Kita gak ngikutin mereka di relife gitu loh Jadi Pokoknya sejak musim 2022-2023 ya udah Dengan Perpecahan universe berbeda aja Anggap aja Yang Kralasandra disini sama Kralasandra di relife Oke Ehm Ya 180 lah Tadi dia bilang untuk atas 180 kan 180 lah 180 Untuk pemain yang berat value segitu Yaudah Harusnya bisa lebih tinggi Fuck Asuh Gue agak takut dicabut juga sih soalnya sih Yaudah semoga aja go true lah deh Jadi ntar nomor 7 di squad kita akan kosong Tentu saja Ronald Cotet tidak akan pakai nomor 7 dulu Dia akan pakai nomor 77 kemarin kan Di world tour Oke itu untuk long Terus ini Adebisi I probably could have contributed more against Crowley But thanks for playing me Dia juga role-nya important tuh si Adebisi tuh Jadi kalau misalnya kita Lagi mau mainin si Zach Williams Terus Adebisi gak main juga bisa masalah Adebisi bisa ngoceh-ngoceh pak Oke kita update-update dulu Apa ini Crew overcome Crowley Oke Terus kalau kita lihat ke kelas men Jadi selesai ya Sudah semua pertandingan di bulan September Kita ya naik lah Naik ke posisi 6 Jadi setelah kemana 4 pertandingan awal menang Terus 4 pertandingan berikutnya kalah Terus 2 pertandingan Match day 9-10 kita berhasil menang Jadi kita ada di 6 kemenangan dan 4 kalahan Terus GD kita juga sudah plus 5 ya Salford City tadi baru aja kalah Dibantai sama Barrow Yang ada di Posisi 2-1 Itu dia lihat Jadi bukan cuma kita yang bisa kena sikat Sama tim open bawah Tapi Salford juga ternyata Terus kalau misalnya kita update Soal top scorer Eh gak muncul loh ini Masih agi Dengan 10 golnya Itu dia Dari 7 pertandingan Coba deh Gue penasaran Coba lihat Gue pengen lihat status si Baker Wih ada ini Dustin barusan loh Brewster Brewster Coba Berarti status udah beres Iya udah Udah aman Ini tuh bisa jadi Anjir marat value nya 212% naiknya Hmm Oke Menarik Yuk Let him cook Kita advance Ini ada beberapa hari training Kayaknya ini boleh switch ke Tim rotasi dulu ya Eh bukan nih Nah ini dia Habis itu baru Fokus ke tim utama Ngebug 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 Aduh Bener bener Ya training Ulang lagi Ini berarti Amo gak usah Amo Amo tarik Kasih aja ke Siapa Tutabiner aja Terus Ini Nefit tarik Sama Long Ngapain Long Nefit Kasih ke Bilisas Davis Sama Griffith tuh Santi Rubliko juga sudah masuk kan Oke aman Sip Gas Oke 2 kali boleh deh buat mereka nih Yaudah nih 2 kali 2 kali trainingnya buat mereka aja Oh sebenernya bisa gini sih Gini 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 Ini kan ada 2 hari nih rest day Mendingan kita bikin tanggal 29 nya tuh training lagi Tapi Beda-beda tim yang training Jadi gak capek gitu loh Jadi ini yang tim rotasi nih sekarang Ya kan nih mereka-mereka kan Ini tim rotasi semua kan Aman Nah Terus kita tinggal switch kuatnya ke tim utama Sebenernya caranya kayak gitu Kalau misalnya berlebihan lagi rajin banget sih Cuman kadang-kadang males aja kan Diatur-atur lagi Nah ini balik ke Bukan default Kita tuh ini sekarang Nah balik kesini Terus training lagi Harusnya beda orang nih Loh kok sama lagi orangnya Kok gak mau Gak mau berubah ya Udah-udah tim shitnya udah yang itu Padahal loh Gak dikasih Gue gak dikasih training pemain-main utama Atau karena fitness Finnegan doang Kok sisanya aman Tapi mereka aman juga sih memang sih Yaudah lah biar nanya suka-suka deh Siapa yang training ini Iya gak ada Gak ada main utama yang training Finnegan doang Finnegan justru harus tarik keluar nih Fitness dia soalnya gila Kasih ke Ini sih mereka sih gak ada masalah sih Bisa Tuh Baker aja tuh Baker Baker Baru balik cedera Cedera kan Sharpnessnya cuman 49 Jadi 57 naik Oke Terus rest day Naikin fitness Sari Abis itu langsung tanggal 1 Kita lawan Harrogate Oke Done deal Coba kita lihat Best dealnya di angka berapa 200 mungkin nyampe Oh gak lu Oke Emang sih gitu ternyata gak Ya 190 sih oke Yaudah berarti emang gak bisa Gak bisa kemana-mana lagi Anyway ini kita berarti udah 2 dari 4 Ini karena sell 2 players kah Kalau gak salah ya Atau gak Gak tau lah pokoknya yang penting kita Sudah berhasil jual Sell untuk main yang emang Kita Mau jual Terus ini ada Kita jadi dapetnya tuh 120 ribu Nah ini 120 ribu ini gak Sekarang dapetnya nih nanti Boleh gak Saya minta sekarang gitu Dikasih Oke Ini laporan pencari bakat Kayak kurang ya Dua-duanya ya Ini sih Waduh Bentar We cannot allow you To go forward With this offer We don't have the financial means To pull this transfer off Kita bahkan gak bisa sign Pemain ke Akademi Pak Dan ini tuh Kalau gak salah Bulan terakhir mereka loh Yang artinya kita udah Mesti bayar lagi Buat akomodasi 100 ribu tuh sama sekali Gak cukup buat apa-apa Pak Asli Gak bisa Gue gak bisa Dan ini udah bulan terakhir Jadi kayak Kalau misalnya gue Gak sign Ilang Pemainnya ini ilang Dari laporan Ini padahal William Lumayan nih Wah Anjing Pak ini kita miss banyak sih Lihat The scouting network For this country Has ended Leaving the scout report Will reject All remaining youth players Lah gak bisa Ngapa-ngapain kita Wah gila sumpah Mereka gak usah dilihat kali ya Sakit hati Udah Sekarang scoutnya Tiga-tiganya nganggur Wah gila Bener-bener Masalah tuh bener-bener gak ada Us Benjamin Sesko Terakhir kayaknya gue cek Belum ada tato-nya gak sih Duh Tapi bukan Bukan saatnya untuk Fokus ke real face Pemain Anjing ada Ini kita mau ngirim Mau ngirim scout aja Untuk Untuk Mulai mencari Pemain lagi Gak bisa Gak ada duitnya Astaga Oke Kita bener-bener Butuh duit sejutanya sih Asli sih Jadi kayak yang bisa kita lakukan Di sana tuh cuman nunggu Ya manfaatkan main-main yang udah ada disini aja Eh Brandon plus 1 pak Tuh udah 53 Tuh udah 52 Baru naik dia Astaga naga Sebenernya ini Kalo kita Kalo kita promosiin mereka tuh Bayar gak sih kita Kayaknya enggak ya Bisa aja kita promosiin mereka Langsung jual sih Dan gue gak yakin ada yang mau beli pak Wah gila bener-bener Pusing Gue pusing banget Anjir Office Iya masih Masih stay disitu budget kita Karena Chris Long juga belum Mana-mana oke Peraskon dulu aja dah Terima kasih guys Kita akan mulai dengan pertanyaan sekarang Kamu siap? Ya ready sih Ready mbak Cuman gak ada duit Pusing loh Bener-bener loh Gila Maksudnya kayak yang dari Kaskopi 100 ribu juga Yaudah Untuk ngebantu kita Mungkin Promosiin dua pemindonesia aja Terus udah Ya bagusnya Sebenernya Kita udah Beresin semua urusan kontrak Kemarin Tinggalin setahun kan Itu Bikin budgetnya jadi udah Abis juga sekarang Ditambah lagi Kita udah permanenin Robertson sama Laklanbrook kan Memang gue Overpaid Bayarnya Cuman ya Yaudah lewat Mau gimana lagi Jadi kayak Ya mungkin Kalau misalnya Keadanya kayak gini Dengan nanti Bonus Uang Hasil dari kita menang Tiga kali Dari Kaskopi 100 ribu Mungkin cukup Untuk ngebantu kita Tapi kita gak bisa Ngapain aja Scout gak bisa kita kirim Kemana-mana Itu tadi Kalau kita mau kirim Satu scout aja Kan Berapa kemarin biayanya 100 ribu 200 ribu Per tiga bulan Lagi Gila Nanti setelah Objektif AMO Kaskopi Yang tadi Tiga pertanian kelar Bisa Di Kulang dulu Tapi mesti Kayak bisa Abis itu ada lagi Hadiahnya Hadiah uang Tuman gue bakal bikin Lebih susah Biar gak Terlalu gampang Dan terlalu ulang-ulang Juga Oke ini pertanian berat Anjir lawan Harrogate Waduh Mereka di posisi tiga Oke ini kita baca Kelasemen sedikit Sampil saya Gue belum ganti nama stadion Lupa Jadi 6 pertandingan Harrogate Town 6 kemenangan 2 imbang 2 kalah Jumlah kemenangan Mereka sama kita Sama Cuman bedanya Kita 4 kali kalah Mereka 2 kali imbang 2 kali menang Eh 2 kali kalah Kita belum pernah imbang Sama sekali ya Dia itu stadionnya The Envirofan Kok aneh namanya sih Coba Nih ya Saya ganti nama stadion Harrogate Harrogate Town Stadium Stadium Envirofan Saya diem Begini nama nya pak Oke sip Bedanya tuh 2 poin Mereka 20 poin Kita lawan 12 poin Oke Ya siap gak siap Ya mesti gas lah Yang lawan kita Iya Ya tuh udah otomatis Pakai jersi hitam lagi Ya sudah Mau Di bukitikan salah juga Menang mulu Ternyata dari tadi kan Ya ada bisnis Start dulu aja Tidak apa-apa Terus Yaudah Gak perlu ada perubahan dong Orang lagi aman kita Yuk langsung sikat ke Envirofan Stadium Mari ini pertandingan pertama kita Di bulan Oktober ya Kalau ini di relive Berarti sudah mau rilis EA Sports FC nih Oktober Enggak sih Oktober 2020 Berulis Oktober 2023 EA Sports FC Gue gak tau Bakal ada Perubahan gameplay Gue gak yakin juga sih Apakah EA akan Akhirnya bikin Difficulty Ultimate itu Masuk akal Dibukan dengan AG Dan dibikin berbeda gaya main setiap timnya Ada sih Mesti kayak ada beberapa tim yang gaya mainnya beda Di difficulty ini Tapi Tapi dikit Gak banyak gitu loh At least Bener-bener gaya mainnya beda Gak perlu Itu butuh Coding Algoritma yang sulit sekali mungkin Dan mereka mesti pelajarin gaya main masing-masing tim Si EA nya Ya kalau misalnya lu niat Jadi developer game sih Harusnya kayak gitu ya Cuman kan Terlalu effort lah Untuk game mode yang tidak ada microtransaction Dan gak bakal ngasihin mereka duit Selain dari orang beli game nya di awal doang Jadi kayak yaudah Gak mungkin mereka ngelakuin itu Cuman at least Ada karakteristiknya gitu loh Lu ngelawan Tim Inggris Sama lu ngelawan tim Itali Itu ada bedanya gaya mainnya Nah ini kan sama semua anjir Paling 1-2 tim doang Yang mainnya gaya nya beda Itu yang Ini mah udah Ini mah udah masalah dari Iya sejak pertama kali diperkenalkan Namanya Difficult Ultimate Udah dari sejak itu Gak ada perubahan sama sekali Memang EA kan EA nya anjing Oh ini Sarih 8 Crew Ada BC Robertson lagi-lagi Terus Biddle Udah gak ada perubahan dari pertanyaan sebelumnya Midfield kita juga gue rasa Soalnya tuh Wakwe Finnegan sama Bueno Aman Keuangan fucked up Scout kagak bisa gerak Mana-mana Scout Deadwood Jadinya kita Gak bisa kirim ke luar Apakah udah diem-diem Mereka di Morph Lake itu Di kantor Gak ngapa-ngapain Kick off Harrogate Tim posi 3 Di FL itu menghadapi Crew Alexandra Yang sedang Lagi ada di Winstreet Dua pertanyaan terakhir Dua kemenangan Tapi sebaiknya Jangan ke Gabah dulu Oke Biddle Ke Ada BC Ngapain Bueno Maju bro Oke bola kita Bueno Bagus Terus Terus Bisa liat Davidson Uh lewat Merah-merah Time finishingnya merah Saya panik pak Untung masuk Andre Davidson 1-0 Crew Let's go Bagus Ini sih agak-agak Hoki sih itu lewat tuh Gak sengaja tuh gue yakin Bagus Davidson Davidson kemarin bilang ke saya Dia mau numbun brewok pak Tapi susah banget Terus akhirnya saya selalu Beli wak doyok Ini kita liat aja Beneran bisa tumbuh atau enggak Saya udah bilang Ngapain lu tumbuhin brewok Mending keramas dulu Tapi Ya memang begitu Bebal Biarkan aja Ya selama dia maennya bagus Nyatak bulu-bulu Saya bisa bilang Apa kan Let him cook Oke Dapet Nice Aidly Untung jatuh Untuk pemain Oke Ryan Finnegan Waduh Bisa ring tackle Anjir Oke Sabar Sabar Ayo Wakwe Anda bro Waduh Nice Safe Beedle Su Good Ya Dapet Wey Wey Ati-ati pak Itu dia udah mau lostin tadi Beedle tuh Kalau kagak di Tepis Masuk gawang itu bola Judgementnya Beedle salah barusan tuh Dapet over Enggak Awas Oke Beedle Animasinya Beedle tuh sama beda ya Animasi penyelamatan Beedle tuh beda sama keeper-keeper lain dulu deh Kayak gini-gini Mungkin gara-gara tinggi kali Tangannya panjang jadi Tuh Maksudnya Tuh kakinya ngapain sebenernya kok anjir Aku gak pernah ngeliat kayaknya Oke Pokoknya asal Beedle gak finish shot aja Kalau Beedle finish shot Masalah jadi Mark Beedle Awas Dari corner pula Alah Alah Offord ya malah Diam-diam Doang ya tuh Doang for the hosts Number three Joe Doang for the hosts Duh Udah gue gak peduli Offsetnya kayak gimana Yang penting offside dia Dapet Thomas Oke Bueno Finnegan True ball Andre Davidson Press aja Woy masa lewat sih Bueno kayak gitu Wuruh gila 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 Nah kebaca sih dia Ancang-ancangnya gak ngasih tadi Emang mau nyari-nyari temen buat pasing gitu Age Nice Finnegan Oke good Itu true ball bagus banget Ayo Age Ini bola anda banget Aduh dia bawa keluar lagi Tengah-tengah Asing jadi masalah lagi Pasing Thompson Ramsai Su Tutup-tutup Sudah datang ada PC Lihat kan Beda kalau main dia Sampai Lawan kita sebelum ini Nice tackle bro Oke Ya Finnegan Kanan Ya Kiri jauh kosong tuh Oke Ada yang gak kosong loh ternyata Ya ampun Gara-gara ada yang ganggu Jadi mesti duel udara Jadi gak tepat bolanya Kena serang lagi Dibawa ke pinggir lah ya Anjing Sudah Dapet Oke Walkway ke Finnegan Datang-datang Datang-datang Bisa-bisanya kena tackle lagi Loh Setegan agak Ya ampun lewat pak Offside lagi Loh gila Dua kali bolanya Pasur gaung kita Ternyata dianulin Bodo amat Gimana offside-nya Kayak offside kan Bagus Hakim garis Jelis sekali nih Thomas Angkat ke Robertson Oh Brace Turu deh 2-1 Kuro Alessandra Dua goal Andre Davidson Bagus Ini sebenernya gue terakhir gak perlu passing sih Ini gue gak perlu passing Tapi biar aman aja udah Enggak sih Sebenernya kayaknya tadi gue udah mencet passing tuh Dari-dari lama Cuman baru ke passing aja Tau Lu yang bisa ngeliat Saya mencet tombol apa tadi kan Di momen itu Saya udah lupa Terkadang saya mencet tombol Kaga dipikir pak Cuman Mengandalkan muscle memory doang Goal ke-6 ya Andre Davidson Ya itu dia 16 tahun pak Pemain termuda kita Sudah mencetak 6 goal Di FLE itu luar biasa Oke Kembali unggul kita 3 menit sebelum jeda Mari kita tahan dulu Falking Hub ke Armstrong Oke Robertson dapet dong Bagus Ya Nah itu sih Boleh kasih kartu sih Agi Angkat bola ke Rio Adebisi Kalah duel sama Ramsai 2 menurut time Sikat ya Wih itu kena dong Harusnya pak Siapa tadi Cari tackle Good Adebisi Udah Kelar How time whistle Dan Kita unggul 1 goal Di Markas Haroge Town Kalau misalnya menang Kita naik atas mereka Berarti ya Bedanya cuma 2 poin Soalnya kan Mereka 20 poin Kita 18 poin Oke 2 goal dari Pemain home ground kita Andre Davidson Ini dia Nggak keramas Nggak apa katanya Nggak bahaya ta Nggak Aman Nyetak ball kok Udah mulai bahaya Kalau misalnya Anda nggak bisa nyetak ball Oke Bawa kedua Langsung aja kita sikat Dari Environment Stadium Kanan Alah Salford lagi Mahut sama Lone Crowley Backheel dia Wah Bagus Robertson Pergetan pertama Buat Haroge Puter ya Terus Nice Bidol Saya mau Sengaja suruh anda Nyelamatin bola Nggak sih Sebab itu defendingnya Busuk Nggak boleh Saling tackle Ambil-ambil Sebegitu Kecuali Yakin 100% Kena Awas Wah gila sih Kita udah Dua kali dianulir Goal mereka Kena tiang Barusan Loh Itu gue kira Wasit Asu Kira ini tuh Main kita loh Kira-kira Cerennya item Nice Robertson Finnegan Ke Davidson Lari 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 Now Oke 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 Go 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 Agi Oke Nggak apa-apa Endly duel Cakep Robertson Fucker Fucker Dia lagi diem disitu Padahal Ayo Robertson Saya tau Dia udah capek banget Samir udah habis tuh Dapet Dapet Thomas Ya Good Thomas Bagus bro Si katanya tuh Bangsa dari belakang Wakwe Halah Was Good save Beedle Sudah menit 60 ya Trust the youngsters Plus 1 Nice Endly Bueno Terus 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 Ya Adebisi kembali ke Bueno Depan Agi Kasih ke Rio Adebisi Kalum Ailey Shoot ke kanan Susah Anda bukan berharap silpa Nggak bisa begitu bro Ini mau sambil balik kembali Sambil langsungan Susah lah gila Nice tackle Bueno Ini sebenernya pricingnya lumayan bagus kita nih Cuma nggak dapet-dapet aja Oke Waduh Kayak mau passing ke belakang barusan kan Terus gagak jadi passing lu si anjing Gara-gara kita udah tutup bagian belakangnya Fultz Bagus Finnegan Oke Ayo Davidson Anda lari Tes lari Bayo Passannya kan kenceng Nggak boleh kasih ke tengah aja Bagus Agi Let's go Yuk kelarin yuk Launch the pencet 3-1 Krona Sandra Let them cook Bagus Bagus Kita udah ada di jalur yang bener ini Andre Davidson 2 goal 1 assist Ada gunanya juga kemarin Champion attacking scenarios Anjir Nggak Lagi-lagi tuh nggak Nggak datar Lu tau nggak sih Lu tahu lo dari pencet kan Di bawah aja bolanya Ini masih kagak Tapi ya sudah untung goal Aranya tepat berarti Ini udah goal ke 10-nya Itu kan Agi berarti kan Oke Bueno sih bagus sih Makanya stamina abis tuh Bergerak terus dia Oke jadi Nah ini tuh gue kayaknya tuh Harus ini deh Next Next time Harus Harus bawa 1 centermate lagi Karena kalau misalnya kayak sekarang begini Berarti yang bisa gue lakukan adalah Begini Hmm Nah begini Oriordan masuk sih bisa Mailer kanan William sekiri Terus Boleh Baker masuk Enggak Holy check aja dah Orang 2 centermate lagi bagus Udah tuh Holy check Holy check Kevin Holy check The Bruin Tapi nernya gate forward Dah Kita udah tadi lagi main Bayer ada slow build up Possession loh Nah peringatan main untuk Krala Sandra yang sudah unggul 2 goal Main-mainnya stamina sudah mulai Mau habis Ini jersey hitam emang bener-bener loh Apakah kunci ini jersey ini Maksudnya aneh cuman Ini kita lagi unggul 2 goal lawan tim posi 3 pak Di atas kita mereka Kalau ngelawan tim posi 2-2 2-3 pak ya wajar Thomas ke Mailer Angkat bola langsung Andre Masuk Hat-trick Andre Davidson Hat-trick Hat-trick pertama untuk kru Alessandra Keeper bengong Saya juga bengong barusan Maksudnya Crossing-nya bagus memang dari Mailer Lu liat keepernya ngapain Sama keeper sama saya sama Sama-sama bengong Ngeliatin bola masuk ke gawang Oh agak curang Ini numpang-numpang Lompat di punggungnya pemain Harugit Tapi bukan pelanggaran sih itu sih Hat-trick bro Itu gak gue tarik keluar doi Nah gejap Empat satu Empat satu Tetap fokus Tetap fokus Ayo Hmm Kena lu sikat lu Ini pembalasan untuk Semua kekalahan Luce streak kemarin Asuh Mampus Dribble kejauhan Enak gak lu rasanya Punya pemain yang Susah disuruh passing Disuruh dribble Emang seharusnya begitu Tapi main-main di NFL itu Kalau gak seperti itu Mereka udah main di Premier League cok Merahin Seat Salford unggul 3-1 Tabiner kalau licek Connor Thomas Yang sudah naik jadi Pemain tengah ya Kevin Mellor Crossing langsung Davidson Tidak ya Yang bisa jadi zelatan Cuma Wakwe Oke Mellor Wakwe shooting Masih gagal Oriordan Good Zach Williams Lifepad berusia 19 tahun Dan AG Angkat langsung Williams Ngapain bro Tabiner ke AG Holy check Let's go Kayaknya guru pertama gak sih Matus Holy check Bagus Bagus itu Akhirnya Akhirnya pak Ya ini Ini udah Udah statement ini Bisa menang lawan tim Posisi 3 YFL League 2 Bagus 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 Holy check Dapet Wakwe Davidson Matus Holy check Oke itu much better Kanan Ya Ha Anjing gue mesti mencet kotak pak Itu gara-gara gue gak mencet kotak tadi tuh Tau jempol gue gak bisa digerakin barusan Gue kira dribble doang bisa masuk gawang Oke Tiga menunjur time Ini kemenangan yang penting sekali untuk musim kita Awas It's safe Bidol Nice Oke satu menit terakhir Masih mau mencet kotak Matus Holy check Angkat bola langsung ke Dana AG Ini dia peluang terakhir Corona Sandra Yang sepertinya gagal Dan Itu adalah Akhir Dari pertandingan 5-1 Plus 4 goal difference Hat-trick pertama di series ini Andre Davidson Dan gak usah keramas kalo gitu Orang bagus kok Terlalu keramas malah gak bisa begini lagi Luar biasa Itu bola pertama yang pernah dibawa pulang Davidson ke rumah tuh Aduh Lega rasanya tau gak Bisa melihat mereka memasak kayak gini Dan bukan cuma sekedar menang Memang mainnya bagus pula Well Sama-sama sembilan shot memang sih Pasti akurasi kita malah cuma 85% loh Bisa-bisa menang segede ini Position kita gak megang lebih banyak dari mereka Mereka bahkan punya shot on target lebih banyak daripada kita Gila Bidol berarti kan Bidol juga memasak di belakang Diam-diam pak Jangan kayak Jangan anda kira yang bisa memasak cuma striker doang 8 shot on target mereka Kita 7 Kita 2 kena block Gak liat Match rating Andre Davidson Gila pak kontribusinya bro 100% berarti ya Kita nyatakan 5 goal kan 3 goal 2 assist loh Gila Dribble 100% Total 4 shot 3 on target 3-3 nya jadi goal Satunya ke block Bukan off target ke block Terus ada 2 keep assist 2 assist 92% pas yang akurasi Luar biasa 3 duel udara menang Agi 1 goal 1 assist Terus Bidol 7 save Lalu ceknya tak goal Terus Dan dari 1 shot doang Thomas juga solid banget Dimainin di center back DM Center back bisa dia Terus Ada BC Melon bikin assist tadi di crossing ya Udah Aman Bagus Penampilan bagus Oke Dua pertanian Dua kemenangan Berarti udah 2 dari 3 Objektif Kas copy Masalahnya pertanian berikutnya kita ngelawan tim divisi atas Dia nih Derby Di Papa Jones Trophy Tidak Karena dia memang main bagus Ini kenapa connecting to server terus sih Astaga naga EA bikin Gak bikin game mobile Gak bikin game console tuh Aduh Ada aja Hal-hal gak jelasnya Betul banget sih itu tadi Tidak menyangka margin Yang bakal sejauh itu Ngelawan tim yang Secara kualitas ya Kalau dilihat dari kelas amer Kan di atas kita berarti Tapi ya Ternyata Bisa Terima kasih Terima kasih Berarti kita udah 3 pertandingan Berturut-turut menang Yo Om Ini kamera mainnya sengaja banget Enggak kamera mainnya sengaja banget Di momen pas dia lagi mau jatuh gitu anjir Pas lagi Pas lagi terbang Astaga naga Kelas from Dan Agi Bangsat bener-bener matchmaking unavailable lagi Sekarang loh Asuh ini game Gak mau ngeliat orang grinding Apa bangsat Udah lah biar nanya lah Terus ini power time bulan September Ada Agi masuk situ Ya pantes dia masuk situ sih Apakah akan menjadi pemain pertama Kru yang menang Player of the Man Kita lihat saja Karena Bueno Struggle Orang dia bagus kok Oke Jadi ini jedai cuma 2 hari Langsung Bapak John Strophy pak Gak ada training ini Nah Ini kalau misalnya mau lihat ya Grup kita Bersama Wickham dan Derby Kita di Northern Section Grup B Oke Jadi ini Bapak John Strophy Kompetisi yang cuma diikuti Sama tim EFL League 1 Dan EFL League 2 Derby di EFL League 1 Tentu saja Baru degradasi dari championship kan mereka Terus ini Wickham sudah main lawan derby Mereka menang 2-1 pak Ini setau gue yang lolos Cuman juara Juara grup doang Jadi kita mesti menang dua-duanya Kalau mau lolos Dan Kalau belum jujur ya Kompetisi ini adalah kompetisi yang mungkin Dibanding FVK petau karabokap Paling Besar peluangnya Buat kita Melangkah jauh Oke Selamat datang semua Kita mulai dengan pertanyaan Sekarang udah tau kan FA Cup Karabokap Pemarin kita Karabokap Disikat sama Asun Villa Anjir Ketemu tim Premier League Terlalu jauh Kualitasnya Ini kan terbatas League 1 League 2 doang Dan kesempatan kita Main di kompetisi ini Cuman Di saat kita masih League 2 dan League 1 Championship udah gak ada Coba kita liat jadwal deh Gue gak yakin Pemain utama kita Yang barusan main Bisa dimainin lagi sih Mungkin beberapa main bisa Cuman kayaknya gak semuanya Dua hari rest day itu Kayaknya gak cukup Atau cukup ya Itu tergantung stamina nya mereka sih Team Moral Very happy Aman Tentu saja Ini kita main di kandang Kalau gak salah ya Tau way Walah way Saya mesti nyari nama stadionnya lagi Coba-coba liat jadwal deh WikiLei budget itu nambah Dari 700 Dari 600 Jendanya 3 hari Lawan berikutnya Kita tuh Bradford Apa nama Kandangnya Derby Derby County Derby County itu Pride Park Stadium Pride Park Stadium Oke baiklah Sebentar Derby Derby Langsung stadium Pride Park Stadium Pride Park Stadium Sip Oke Coba-coba liat deh Liat squad Aman sih sebenarnya sih Bisa aja sih Ya beberapa mainnya paling kita rotasi ya Bisa aja sih Terus ya Tetap Tetap Beedle aja yang main Waduh Jersinya hitam terus pak Ya sudah Sikat lah Ini Anjir Anjir Davidson Pemain pertama Kita yang tembus 70 Ratingnya Yap Ini Baker aja udah gak dapet tempat loh Jadi sekarang Agi sama Davidson lagi sebagus ini Oke 2% kita drop dulu aja Meller Oh Sama Pemain yang dibawah Cuma bisa 5 pak Ini annoyingnya sih Bawa Santi boleh Terus Kayaknya gue mesti drop Salatu Aku atau Thomas deh Takutnya gak bisa main dulu doanya Ternah malah di Liga Main si Mana Oriordan ya Cisanya aman dah Kiri kita mainin Zach Williams Nyalain gak perlu diganti Benchnya jadi bawa Oh Mesti bawa center mid Satu nih Brook aja yang gue bawa Terus bawa satu Center mid Colcate lah ya Ya Soalnya Tabiner kan lebih ke Tabiner tuh lebih attacking minded Colcate tuh center mid Setelah CDM 26 tahun Ya udah gini aja Oke Mari Langsung kita sikat ke Pride Park Stadium Dengan Third kit kita tentu saja Seperti biasa Dan ini pertandingan Dimana kalau misalnya kita Eh tadi tuh ada Tiap menu 20 gak tuh Kalau misalnya kita bisa menang Berarti kita Dapet Tambahan budget 100 ribu Dan tiap seberikutnya Kita udah bisa promosiin Ronaldo Quate Atau Brandon duluan Terserah Ke Tim senior Dan bukan cuma dipromosiin Tapi bisa kita mainin pak Bisa kita kasih debut mereka Oke Mainnya malam pula Yuk Di musim pertama begini mah Emang Lebih Lebih baik Main di banyak kompetisi gitu loh Maksudnya makin banyak jumlah pertandingan Untuk perkembangan main kan Makin bagus gitu kan Gak jelas Jadi ya Cup-cup kayak gini tuh Ya gak bisa diremehin juga gitu loh Selalu Selalu akan menantang pasti Kalau misalnya ngelawan tim divisi atas Cuman kan itu Makanya serunya di Inggris kan Kompetisi cup kan Banyak upset soalnya Entah itu tim Divisi atasnya Rotasi karena meremehkan Atau karena mungkin mereka Mau fokus ke liga Atau gimana Tapi justru bagi tim yang Kayak kita sekarang Underdog statusnya Ada sesuatu yang kayak Mesti dibutin gitu loh Tapi kalau kalah pun juga gak masalah Karena emang kita di bawah Secara divisi kan Jadi kayak Pressure-nya bukan di kita Pressure-nya itu di mereka Yang hasta atas Kita kalau kalah normal-normal Kemarin kita di bantai Aspenville 51 Ya normal anjing Tim Premier League Melawan tim GF League 2 Memang melawannya Main muda Tapi maksudnya kayak Ya udah kalah pun Mau itu main muda pun juga wajar Gak ada masalah gitu loh Gak ada masalah dengan Tidak aneh Tim Kasta keempat Di bantai 51 Sama tim Premier League itu Tidak aneh Siapapun pemainnya yang main Tapi kalau kebalikannya terjadi Kan ya udah pasti Aspenville aja di mim Ya pressure-nya Kayak sekarang ini di derby Ada Huri Hain Mendes Laing Barkhwizen Mbak Boldrick 3-1-4-2 Gila Mendes Laing tuh Dari Kartif Kalau gak salah deh Malah melintang Championship Premier League Maksudnya ya Secara kualitas kuat Kayaknya mereka juga ya Masih Harusnya masih kualitas Championship berarti dong At least Papan bawa Championship lah Tidak aneh Tidak aneh Tidak aneh Williams Oriordan Offord Maler Terus ada Connor Thomas Finnegan Bueno Ainley Di belakang Duet striker AG Davidson Keeper Tentu saja Mark Biddle Bukan Mark Biddle Itu Mark Lock Biddle Anjing James Biddle Cok Yang pertama di Pride Park Stadium Derby Menghadapi Crew Ini adalah Pertanian Group Dari Papa John Trophy Atau EFL Trophy Kompetisi yang memang Tidak ada targetnya Buat kita Targetnya cuma di FA Cup Soalnya Prano 16 Tapi ya Bisa awas Ini Biddle Bau-baunya Biddle yang kagak Ada reflectnya nih Biasanya Kalo misalnya Biddle yang Pertanian sebelum ini Kan bagus kan At least kalo misalnya Bola off target Kayak gitu pun Dia ada Ada pergerakan Ada reaksinya gitu loh Bersanya dia bengong-bengong Baya pak Saya gak takut jadinya nih Oke Thomas Tiba-tiba disikat Begitu kaget anjir Oke Thomas Kelsey Miller Ini dia Andre Davidson Baru saja Bercetak hat-trick Wah bagus sekali Ayn Lee Angkat langsung Kelvin Miller Di kanan Ya ampun Lihat gue mau dirugai Main mereka juga gak bisa Anjing pemainnya juga gak bisa Dijakkan sama sih Bawa ke pojok Pasti ke tengah Itu malah Bolanya dibawa keluar Mellor Mellor Mekoldrick mantan striker Sheffield United Bagus Thomas Oke Bueno Kage Ayn Lee sabar dulu Bisa gak nyampe Pasti begitu loh Asuh 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 Tanggung jawab Ayn Lee Tanggung jawab Terus Terus bro Bagus Ayn Lee Bagus At least tanggung jawab Dia ilang bola Dia kejar terus Dari belakang Ayo Davidson Ayo dong Sikat Oke Go 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 Gak bisa Kekejar Tunggu Agi Masuk 1-0 Let's go Hey Ini divisi atas Lawan kita Ujak Duet Under division Dan Agi Mematikan sekali Finishingnya bagus Agi Gila itu Kiri Hajar kiri Kenceng banget pak Let's go Let's go Kena Kena tepis dikit Hipernya Tapi Sangin kencengnya itu bola Jadi gak berubah arah Gol pertama Agi Tentu saja di Papa Jones Trophy Karena ini adalah pertandingan pertama kita Kompetisi ini Oke Ingat 100 ribu ini kita dapet Kalau menang Nice Meler Bueno Andre Davidson Jangan merah Jangan Oke kuning Eh betul kita main U20 kah Oh iya Davidson Finnegan Beedle Iya itu keras sih memang sih Dan gapapa ya Terlalu bersemangat Anak buda namanya juga Anak muda Santai sih Emang agak bebel Tapi gak bisa dibilangin sih Saya suruh keramanya Gak mau dia Tapi gapapa Yang penting main bagus kan Awas Nice Masih off target Loh Bueno Loh Nih mereka intersect bola tuh Gampang banget kayaknya ya Buset Balik kembali nge shoot langsung tuh Hebat Bark Wizen Bagus Meler Wey Over tackle Apaan burusan Bahaya banget pak Corner buat Derby Mendes Lying Udah Tutup Tutup Mana bolanya Nah Cantai dulu gak sih Gak gerak Oh anjing Kaget Dia kayak denger gue ngomong Gue ngomong Gak gerak Digerak langsung Asuh Nice Oriordan Jelah kanan Wah Melor sih Bagus sih Oke Let agi Oh anjir Nyaris perfect itu pak Umpannya Bagus Bagus Duh nyaris dapet Nyaris terus ya Aduh Tolong 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 Gimana nih Blok kanan Oke Dia balik ke tengah Awas Bagul trick Setelah kiri Good save Bidol Barusan Bidol Save cancel lagi tuh Good defense crew Corner untuk Derby Derby Night Tutup 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 Ini mesti ditutup Terlalu tembaknya Backhill Trus Upside Aduh Nice Astaga Gak ada clinchit episode ini Capek Capek Andi Bener-bener Bener-bener Aduh Begitu muluk Bobolannya Anjing Satu sama Oke Thomas Kemeler Agi Lebar Gak nyampe Pak Jantrat balik Meler Aduh Ini orang Lalu Nah Bagus Ya Oke Maju Agi Ini Kalau saya Bola Terbol Cakep Ya Let's go Bisa ini Bisa Bisa Emang agak Nunggu Keepernya Maju sih Jujur aja Hei Ngapain ini Malu Malu Derby Main kayak gitu Malu Lu divisi atas Pak Lalu tim BFL Main Menahan bola Di pojok Di keadaan Imbang satu sama Takut banget Kita nyerang Hah Full time Half time Maksudnya Oke Skor sementara Satu sama Kita pull duluan Kero Alessandra Gagal Menjaga Clean shit Goal Dari McBuldrick Membuat Kedudukan Imbang Satu sama Mereka 6 shot Kita 2 shot Doang Loh Asuh 40% Pond possession Pula Kita Coba Gisor Get in behind Long ball Forward run Oke Yuk Bawa kedua Dimulai Kick off Kero Alessandra Tim tamu Let's go Bagus Meller Thomas Kebueno Udah Kontrol Bolanya loh Tapi abis Kontrol bola Berat banget Belum Belum Sempet gerak Pemain lawan Duh dateng Eh Oriordan Ngapain disitu ya Saya inggerakin sih Nice tackle Forward Bagus Williams Aging Liat Lagi Angkat kaki Mau Long pass Slow motion Dia Ikat Lawannya Salah Salah disini Goldricknya Dikasih Maju Ma Offord 2-1 Derby Andre Lebar Kemeler Andre Shooting Buset Oke 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 Kayak offset Juga Tadi Udah Menit 60 Berarti Plus 1 Trust the youngster Nice tackle Williams Ada Ada yang bisa diganti Ada yang bisa diganti Division sih Udah Baker masuk dah Baker masuk Terus Tabiner Callcat boleh Ini kita sub berapa sih 5 gak Oh bisa 5 deh Yaudah Dobleco juga masuk dah Sama brook Masuk semua aja udah Ganti main semua Brooknya false 9 Baker Getting behind Tabiner get forward Callcatnya stay back Oke 30 menit Ya ini kalau misalnya Imbang ya Satu point Gatau Kalau satu point tuh Masih berpuang lolos Tau gak kita Crown berikutnya Di kompetisi ini Oke Side Jir bisa on lo Bisa on Side lo itu Lampus Oriordan Charlie Colcat Lihat Baker kosong tuh Astaga Pelanggaran lagi Masih panjang sebenernya Waktunya sih Night Bagus Bagus Oriordan Colcat Oke Laklanbrook Lebar Ke si kiri Ada Zach Williams Charlie Colcat Bagus Joel Tabiner Dorong Baker Ter Ya ampun Wah gila sumpah Tipis banget Itu pasti sih Gak gitu keliat Dari replay tadi Percamain pertama Baker Mau kemana lagi Duh Duh 15 menit terakhir Dapet offward Oke Williams Colcat Brook Fuck Gak itu Thomas Bukan Brook Tabiner Kayak orang Kayak anak kecil Tersesat Anjir Di tengah lapangan Ya sudah selesailah ya Dari situ kebobolan ya Gue udah bilang kan Ini Beedlenya dari awal Dari pelangkap longo Anjir Beda sama pertandingan sebelumnya Masa ada shoot dari situ Masuk sih Itu jauh loh 3-1 Bagus Oke Oke Masih 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 ada harapan Wait Belum selesai Bentar Belum selesai Itu baru low driven shot Itu paling mendekati Sama yang namanya low driven shot Welcome back Baker Oke Tahan Tahan dulu Oh shit 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 Gula pertama di Papa George Ropi Wait Golfer crew Number 9 Courtney Baker Richard Tahan 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 Terima kasih. Terima kasih. Wicom itu divisi atas juga lagi ya? Sudah habis, sudah 3 menitnya sudah kelar. Masalahnya, derby itu kalah dari Wicom, Pak. Dan kita kalah dari derby, anjir. Kayaknya mereka di Wicom itu pasti di League One deh. Aduh, bener-bener, bener-bener. Dua kali lipat jumlah shot, 58% ball possession. Pasti yang akurasi kita tapi tinggi sekali, 92%. Pasti yang akurasi tinggi malah kalah loh. Tadi pas yang akurasi rendah malah menang kita. Astaga, naga. 7,1 paling tinggi, Pak. Match rating, buset. Empat offensive duel menang, tiga defensive duel. Dua interception. Satu-satunya kok gak ada yang berhasil, Mellor? Mellor-Malford yang dua paling atas aja tuh, angka-angkanya tuh biasa banget. Dua interception, satu blok. Gila. Gap-gap kualitasnya tuh keliatan sih, kerasa sih. Kayak lu berasa, barusan tuh ngelawan tim divisi atas gitu loh. Sama kayak kemarin kita masih ketemu Salford. Meskipun Salford bukan di divisi atas, cuman kayak mereka ya... Levelnya mungkin udah level League 1 sebenernya. Makanya udah di puncak kelas main League 2 kan. Goal dari Baker sama Agi. Asis dari Andre Davidson. Sudah. Sayang sekali. Kayaknya sih ujung-ujungnya emang kita... Cuman mainin dua pertanian grup doang ini. Aku cuma punya beberapa pertanyaan yang ingin tanya tentang pertanyaan. Mainnya cuma sekali-sekali doang kan? Itu adalah permainan yang sangat sukar untukmu. Dan kesulitan yang sangat mengecewakan. Gak, kesulitan yang sangat mengecewakan. Gak sampai kesulitan yang sangat mengecewakan juga sih. Apa yang lu pikirkan itu tidak salah? Dari... Anda tidak mengecewakan itu tidak salah bangsa. Kita bisa di satu grup sama dua tim divisi atas. Gila bah. Tadi gue udah mainin sebagian tim utama. Main-main tim utama loh. Bisa aja gue rotasi kan? A lot was expected of Davidson. Ya, iya sih. Setelah di hat-trick ke play kan? Cuman ya makanya jangan terlalu ngasih ribut ban terlalu banyak. Apakah dia bakal hat-trick setiap pertandingan? Ya, enggak. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk waktu. Biarin berkembang aja dulu. Sayang sekali episode ini mesti diakhiri dengan... Kekalahan. Padahal udah bagus banget tadi kita. Ya di Liga kita masih win streak. Di FA League 2. Tapi ya sayang banget aja. Dan kita belum unlock 100 ribu, Pak. Karena kita gagal. Baru masih 2 dari 3 ini. Jadi ya... Belum bisa episode berikutnya kita... Promosiin Ronaldo untuk Brandon berarti. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari League 2. Ya kita udah balik ke top 3 lah ya. At least. Di bawah Colchester dan Salford. Terus kalau misalnya kita lihat... Pappen Jones Trophy, ya begitulah hasilnya. Sisa pertandingannya tinggal 1. Sebenarnya kita masih ada peluang lolos. Kalau kita berhasil ngalahin Wickham dengan skor... Nah, gue gak tau sih dilihatnya GD atau GF dulu. Kalau misalnya kita bisa menang 3-0 gitu. Atau 4-0 deh. Tapi kan gak mungkin kan. Kolos kita. Soalnya ini cuma mereka masing-masing... 3 poin-3 poin. Kayak masing-masing itu menang sekali. Dan ya kalau misalnya kita ngalahin Wickham berarti kalah sekali kan. Jadi dihitungnya... Bukan dari poin. Karena poin sama semua. Tuh Lincoln juga tim-tim atas kan. Tim League One tuh. Newport, Forest Green, Ipswich. Harrogate, Bristol, Bradford. Wimbledon, Southford, Layton Orient. Ini tim League Two semua nih. Group ini. Ini juga nih kayaknya. Emang drawing-nya juga kita... Sial banget sih. MK Donors-nya tersikat tuh. Woy. Masaat. Hartle Pool. Stockport, Gillingham. Ini juga League Two semua ya. Ya sudah. Kita baru main lagi tuh kalau gak salah masih... Agak jauh deh. Di Papa John's Trophy bulan depan deh. Iya. Ini. Tapi sebelumnya tuh ini tuh FA Cup. Nah ini yang penting sih. FA Cup sih penting sih. Karena objektif pak. Gue gak tau gimana caranya kita bisa nyampe ke... Runoff 16 sesuai dari permintaan board. Tapi... Ya atas... Lawan pertama kita ya ini tim yang udah pernah kita ketemu dan kita menang. Match di pertama League Two kan. Lawan Layton Orient waktu itu. Oke jadi untuk... Sebulan ya. Sebelum kita mulai main Magic Cup lagi di All November. Ya ini kita fokusnya di Liga lah. Empat pertandingan nih. Bradford. Tranmere Rovers. Colchester. Sama. Swindon. Kalau gak salah tuh Swindon deh. Dua pertandingan kandang. Dua pertandingan away. Dan ya kita fokus aja pokoknya untuk... Yang paling deket. Objektif khas copy dulu. Dapetin dulu 100 ribunya. Abis itu ya urusan clean sheet ya. Di Liga deh. Paling... Paling besar kemungkinan di Liga lah. Mungkin ya. Ini Bradford. Lawan kita berikutnya. Positi 16. Yang gak bilang gak bakal gampang juga. Tapi... Ya tadi kita bersenya tak 2 gol ke bawang. Tim Liga 1. Jadi mungkin... Bisa jadi... Dorongan optimisme. Di pertandingan ngelawan tim yang... Di Liga 2. Sama-sama di Liga 2. Sedivisi sama kita. Dan mereka bahkan di pampuan bawah. Kita di top 3. Oke. Terima kasih buat... Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi besok di lanjutan... Kruk Alexandra. Road to Guler Limut. Baik semua. Thank you. Terima kasih sudah menonton.